Pemirsa tabrak pejalan kaki dan tukang bakso, pengendara mobil SUV di amuk warga Parung, Bogor, Jawa Barat. Amukan warga, dipicu pengendarai, diduga mabuk, berusaha melawan dan juga kabur. Pemirsa tabrak pejalan kaki dan tukang bakso, pengendara mobil SUV di amuk warga Parung, Bogor, Jawa Barat. Emosi warga dilampiaskan dengan merusak mobil pelaku. Pasalnya pengemudi yang diduga mabuk ini sempat kabur setelah menabrak korban di kawasan BSD Tanggerang, Banten. Pelariannya baru berhenti setelah SUV yang dikendarainya menabrak pembatas jalan di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pengemudi dan kendaraannya dibawa ke polsek Parung, Bogor. Sementara itu pemirsa seorang pemuda di Kabupaten Ogan, Kumering, Ilir, Sumatera Selatan, Babak, Belur. Pelaku di amuk masa lantaran terpergok saat akan mencuri di sebuah war rumah makan. Ibrahim tertuduk lemas dengan wajah yang babak belur karena di amuk masa. Pelaku di amuk masa lantaran terpergok saat akan mencuri di sebuah rumah makan di Desa Talang Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat pelaku mengintai rumah makan milik Heni. Pelaku memenjat dinding dan masuk ke dalam warung serta berusaha mengambil barang dari dalam warung. Namun saat hendak mengambil barang curiannya pelaku terpergok pemilik warung, spontan pemilik warung pun berteriak maling. Warga pun akhirnya menangkap pelaku dan langsung menghakiminya hingga lebam-lebam di wajahnya. Beruntung aksi brutal masyarakat bisa diredam setelah kepala desa menghubungi polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pencurian. Sempat diambung masa? Ya Alhamdulillah, tidak begitu parah kan? Cuman ini babak belur.